Kitab Yesaya Fasal 55 Ayat 10-11 menuliskan Pekerjaan roh dan firman akan membongkar dan menghancurkan setiap hambatan dan ganjalan yang ada dalam hidup kita dalam menjalankan dan menggenapi setiap perancangan Tuhan. Sebab firmannya selalu terlaksana, bahkan dari apa yang mustahil akan dibuatnya jadi sangat mungkin terjadi. Firman yang datang mengairi hidup kita akan membuat hidup kita jadi subur dan selalu menghasilkan. Demikianlah hidup kita akan selalu menjadi available atau siap sedia. Karena tanah hati kita yang selalu subur, yaitu tidak ada lagi tanah hati yang keras, bersemakduri maupun berbatu-batu. Bahkan hidup kita jadi selalu efektif dan semakin produktif bagi pekerjaan dan agendanya. Firman Tuhan akan mencetak ulang hati kita untuk memiliki roh yang lembut, mudah dibentuk, mudah diajar, dan mau berubah. Masanya sudah tiba, Tuhan sedang membawa umatnya untuk memasuki suatu musim kehidupan yang baru, yang diselimuti oleh kasih dan kuasa sorgawi, di mana realita penyertaannya semakin nyata mencengkeram dan memenuhi kehidupan umatnya bagi penggenapan seluruh rencananya. Yesaya 55 ayat 12-13 menuliskan, Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semakduri, akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung, akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ketika kita terus mengambil suara Tuhan, lalu meresponi dan memasukkan firman tersebut dalam hidup kita, sesungguhnya kita sedang membukakan akses untuk bisa menghadap Allah dan kuasa firmannya. Dengan demikian, jati diri kita yang baru di dalam Kristus akan mulai terbangun, dan kehidupan kita akan mulai dipenuhi dengan sukacita dan sorak-sorai. Kebenaran akan menyatakan terangnya, menggantikan segala hidup yang penuh kevasikan, seperti pohon sanobar yang menggantikan segala semakduri. Bau keharuman Kristus akan semakin menyeruak keluar dari dalam hidup kita, dan kita akan dijadikan sebagai pesan bagi kemasyuran dan kebesaran nama Tuhan, seperti pohon murat yang menggantikan kejubung. Kedaulatan Tuhan akan memelihara hidup kita secara ilahi, bahkan berkelimpahan. Ia telah menyediakan porsi berkat atau segala sesuatu yang kita butuhkan untuk memiliki hidup yang selalu efektif dan produktif bagi kerajaannya. Sekali lagi, Roh Kudus menyatakan bahwa pada hari-hari ini, engkau akan mengalami terjadinya penyetaraan di dalam pekerjaan firman dan rohnya. Untuk mempersatukan hidupmu menjadi mitra Tuhan yang layak dan siap melakukan pekerjaan dan agendanya. Kedaulatan Tuhan akan terus berlaku nyata, dan manifestasi hari-hari sorga akan selalu menyertai hidup kita. Amen. Terima kasih telah menonton!